Jadi hari ini ibu mau bercerita sama anak-anak, boleh? Mau didengerin gak? Tapi gak boleh ribut ya? Biar suaranya keden? Oke. Hari ini ibu akan membacakan cerita buat anak-anak. Jangan buang aku sembarangan. Berarti kalau jangan buang sembarangan apa ya? Sampai. Iya bunuh. Nanti nanti bagi. Iya. Namaku Woni si plastik snek kripik kentang. Nah ini Woni. Aku sedih sekali hari ini. Kenapa ya Woni sedih? Tadi siang seorang anak laki-laki mengambilku di sebuah minimarket. Jadi Woni dibeli ya sama anak ini. Ia membukaku. Kemudian asik mengunyah keripik kentang di dalam kuliah. Lagi asik makan keripik. Asik makan keripik. Siapa yang senang keripik? Oke nanti ya kita lanjut. Namun begitu keripik kentang itu habis. Anak itu membuangku begitu saja di pinggir jalan. Dibuang ini Woni-nya di pinggir jalan gak sembarangan. Aku kaget dan sedih sekali. Woni-nya nangis. Kenapa aku sedih katanya? Ya sebab aku dibuang sembarangan di jalan. Bukan di tempat Sam. Jadi apa yang harus kita lakukan? Anak-anak harus ingat ya. Tempatnya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah membuang sampah pada tempatnya. Dengan melakukan hal kecil itu aku anak-anak bisa mengurangi Sam. Yang bisa menyebabkan Bang. Nah jadi ingat ya. Mulai dari sekarang kalau punya sampah disimpen dulu. Jadi itu ceritanya ya. Jadi diingat ya sama anak-anak ya. Nanti kalau kalian beli keripik, minum air botol. Buanglah di tempat Sam. Pintar. Saya Diah Kurnia Sari Rudi Gunawan. Bunda literasi Kabupaten Garut. Yang saat ini saya sedang berada di perpustakaan Kabupaten Garut. Di mana hari ini banyak dikunjungi oleh anak-anak TK. Yang saya rasa kita mengenalkan mereka bagaimana mencintai buku. Mencintai minat belajar. Bisa mau menulis. Karena kita tahu sekarang minat buku pada anak-anak ini sangat kurang. Mari anak-anak semua. Ibu sebagai Bunda Literasi Kabupaten Garut. Mengajak anak-anak untuk selalu hadir dan bisa mencintai buku. Karena kita tahu buku harus kita kenalkan sejak usia dini mereka. Terima kasih. Mari kita ke perpustakaan Kabupaten Garut.